Nah, kali ini tim operasi pekat Polda Jambi kembali merazia sejumlah warung kelontong yang sering dirazia nih. Masih juga, lah dirazia sering-sering masih juga masih jual itu, aduh, aduh. Kayak mana pantauan yuk? Ini dia pantauan Bang Jack. Sabtu 26 November malam, tim operasi pekat Polda Jambi kembali merazia peredaran miras tanpa izin. Kali ini sebuah warung kelontongan di Jalan Lingkar Timur 1, Payos Linca, Kejamatan Jambi Timur menjadi sasaran petugas. Petugas kepolisian yang terdiri dari berbagai satuan kerja, baik Reskrim, Sabara, Brimob, dan Lantas, memeriksa warung kelontong yang diduga menjual miras. Hasilnya, petugas menyita puluhan miras berbagai merek. Di toko lain yang tak jauh dari lokasi pertama, petugas juga mengamankan puluhan botol miras dari toko tersebut. Setelah mengamankan puluhan botol miras, petugas kembali bergerak menyisir sejumlah warung lapo tua di kawasan Jalan Baru, Payos Linca, Jambi Timur. Dari dua warung yang didatangi petugas, ditemukan beberapa liter minuman fermentasi jenis tua yang langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke saluran air. Razia ini akan rutin dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat Jambi. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan.